Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya masih menyampaikan terkait perkembangan ex-KPK yaitu bapak novel Baswedan ya disadur dari media online Repolita dengan judul hot news petinggi parpol dan general pun tak berkutik ini daftar kasus korupsi yang diungkap novel Baswedan siapa yang teka tak kenal dengan novel Baswedan selama menjadi penyidik KPK sejumlah kasus korupsi besar berhasil diungkapnya bersama tim penyidik KPK lainnya kini nasib novel Baswedan menjadi salah satu pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat pada hari ini Kamis 30 September 2021 Ia dan 56 rekannya diberhentikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai bagian dari alis status pegawai menjadi aparatur sipil negara atau ASN novel Baswedan memulai karirnya di KPK pada tahun 2007 saat itu Mabes Polri yang menugaskan novel bertugas di lembaga anti rasuah tersebut setelah tujuh tahun berselang pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 ini kemudian diangkat oleh KPK sebagai penyidik tetap selama menjadi penyidik KPK novel Baswedan tercatat menangani sejumlah kasus megakorupsi Kasus-kasus yang ditanganinya itu kemudian membawa ancaman demi ancaman kepadanya mulai teror dari kriminalisasi hingga kecelakaan lalu lintas yang diduga disengaja Yang paling keji adalah ketika novel Baswedan disiram dengan air keras tepat di wajahnya dan menyebabkan kebutaan pada mata kiri novel Baswedan Berikut kompas.com rangkum sejumlah kasus besar yang pernah ditangani novel Baswedan saat menjadi penyidik KPK korupsi benih benur lobster kasus paling terbaru yang ditanangani oleh novel Baswedan adalah kasus suap terkait pengurusan izin budidayak lobster dan ekspor benih benur lobster atau BBL yang menjerat mantan menteri kelautan dan perikanan Edi Prabowo pada tahun 2020 dalam kasus ini Edi telah diponis bersalah oleh majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor Jakarta ia dinilai oleh Hakim terbukti menerima suap sebesar 25,7 miliar dari para eksportir BBL akibat perbuatannya itu Edi dihukum lima tahun penjara dan saat ini ia tengah menjalani masa hukumannya selain itu Edi dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 9,68 miliar dan 77 ribu dolar Amerika Serikat subsider dua tahun penjara majelis Hakim juga mencabut hak politik Edi selama 3 tahun terhitung sejak ia selesai menjalankan masa pidana pokok e-KTP novel juga terlibat dalam menangani kasus megakorupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga 2,3 triliun rupiah awalnya kasus ini ditangani oleh KPK pada tahun 2004 namun sempat berhenti dan dilanjutkan kembali pada tahun 2016 total ada 14 orang yang ditetapkan oleh KPK terlibat dalam kasus ini mereka adalah Setia Novanto mantang ketua DPR 2014-2019 Markus Nari mantan anggota DPR Irman PLT Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau pihak Kementerian Dalam Negeri Lalu Anang Sugiyana Sudiharjo Direktur Utama PT Quadra Solutions Andi Agustinus alias Andi Narogong pihak swasta Made Okamasagung pihak swasta Irfanto Henra Pambudi Cahyo Kepenakan Seti Novanto Direktur PT Murakabi Sejahtera Lalu anggota DPR 2014-2019 Miriam S. Haryani Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edi Wijaya Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan PNS BPPT Husni Fahmi Dan Direktur Utama PT Sandipala Ata Putra Paulus Thanos Suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar Novel juga berhasil mengungkap kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar Akil terbukti menerima suap terkait 4 dari 5 Sengketa Pilkada Dalam dakwaan ke-1 yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas Rp3 Miliar Rupiah Kalimantan Tengah Rp3 Miliar Rupiah Pilkada Lebak di Banten Rp1 Miliar Rupiah Pilkada Empat Lawang Rp10 Miliar Rupiah Dan 500 ribu dolar Amerika Serikat Dan Pilkada Kota Palembang sekitar Rp3 Miliar Rupiah Akibat perbuatannya itu Akil difonis hukuman kurungan sehumur hidup Cek Pelawat Deputi Senior Bank Indonesia Cek ya Novel juga berhasil mengungkap kasus suap cek pelawat Pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004 Kasus itu menyerat istri mantan wakil Kepala Polri Komjen Purnai Rawang Adan Darajatun Nunung Nurbaiti dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Suarai Gultom Namun Nunung ditetapkan oleh KPK pada tahun 2011 Sementara Miranda pada tahun 2012 Nunung telah diponis 2 tahun Dan 6 bulan kurungan penjara dan telah bebas pada tahun 2014 Saat itu ia terbukti melakukan suap kepada anggota DPR tahun 1999 hingga 2004 Sebesar 24 miliar rupiah Dalam pemilihan Miranda sebagai Gubernur Senior Bank Indonesia Ketika itu Nunung juga diharuskan membayar denda 150 juta rupiah Yang dapat diganti kurungan 3 bulan Sementara Miranda diponis 3 tahun dan telah bebas juga pada tahun 2015 Saat diponis Miranda juga harus membayar denda sebesar 100 saat 100 juta rupiah Saat itu Miranda terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan bersama-sama menyuap anggota DPR Ia memberikan cek pelawat kepada anggota DPR 1999 2004 melalui Nunung Nurbaiti Korupsi proyek simulator SIM korlantas Polri Novel terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian pada tahun 2012 Mantan Kepala Korupsi lalu lintas Polri Irjen Joko Susilo dan wakilnya Birjen Polisi Didik Purnomo Adalah dua nama pejabat yang tersandung kasus tersebut Joko Susilo kemudian diponis 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan Di tingkat banding majelis hakim justru memberatkan fonis Joko Susilo menjadi 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah Kasus tersebut kian melipat gandakan perseteruan antara KPK dengan Polri Saat lemdik Polkomjem Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus rekening gondut oleh KPK Saat itu Budi Gunawan merupakan calon tunggal kepala kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi Budi Gunawan pun kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya itu Ia pun kemudian menang atas gugatannya itu sehingga ia lolos dari status tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK Meski telah dianggap bersih dari jeratan korupsi Budi gagal menjadi Kapolri Namun ia dilantik menjadi Wakapolri Wisma Atlet Novel juga sempat menjadi penyidik kasus korupsi yang melibatkan mantan bendahara Partai Demokrat M. Nasaruddin Nasaruddin diponis 6 tahun penjara pada tahun 2016 dan telah menghirup udara bebas pada Agustus 2020 Saat itu dari Nasaruddin kasus korupsi Wisma Atlet Sea Games Palembang diselidiki oleh Novel Selain Nasaruddin sejumlah pihak yang juga terlibat dalam kasus itu adalah Angelina Sondak Direktur utama PT DGI Dudung Purwadi dan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Rizal Abdullah KPK menduga ada penggelombongan harga yang mengakibatkan kerugian negara Rp25.000.000.000 akibat kasus tersebut Dari manajer pemasaran PT DGI Idris, Nasaruddin diduga menerima Rp23.119.278.000 Idris juga telah diponis 2 tahun penjara ditambah denda Rp200.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan Hal tersebut lantaran Rizal menerima uang ucapan terima kasih karena PT DGI memenangi pengerjaan proyek Wisma Atlet Sea Games Sedangkan Nasaruddin yang kala itu menjadi anggota DPR membantu meloloskan kemenangan PT DGI Sedangkan Angelina Sondak MA mengabulkan pengajuan kembali Fonis yang awalnya selama 12 tahun penjara dikurangi menjadi 10 tahun Ditambah denda sebesar Rp500.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan Beeh Mantap sekali ini Pak Anies Baswedan kawan Banyak sekali udah korupter kelas kakak yang dihantamnya Beeh Harusnya KPK ini mempertahankan orang-orang seperti Pak Novel Baswedan Harusnya wih wah kau tangkap Mantap 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 sip Beeh Tapi ternyata ini KPK malah Memberhentikan dengan hormat Dan ternyata Pak Kapolri ini sangat lihai sangat cerdas melihat situasi Beeh ditarik Pak Ditarik Pak Novel Baswedan Baik ini kalau udah masuk ke bawah Polri ini Saya yakin ini jaringannya semakin kencang anunya ini Bergeraknya Ya kan karena jaringan polisi ini jauh lebih besar Daripada jaringan KPK Wah kena ini banyak kena ini Ya kalau saya sih Saran saya Pak Novel Baswedan Ini sinur saya ini Abang saya ini ya dari Akpol Saran saya ke Bang Novel Baswedan Terima tawaran Kapolri Masuk ke dalamnya Ya kan Apalagi disitu dikasih tugas untuk mengawasi baran dan jasa Serta anggaran dana Covid Heeh banyak kena ini banyak Saya yakin Ya kan kita lihat nanti kawan Ya semoga abang saya ini Emang menerima tawaran dari Pak Kapolri Kenapa Pak Kapolri ini cerdas saya lihat situasi Oke kawan ini saja ya Tolong bagikan videonya Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih